Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys welcome to tutorial PLC kali ini kita akan lanjut lagi akibat yang kedua kita akan setting komunikasi ya antara HMI dengan PLC tentunya ataupun yang lain yang pertama teman-teman bisa klik disini PT kemudian disini ada communication setting bisa di klik disini ya disini ada beberapa pilihan ada serial port A, port B kemudian ada juga ethernet ataupun control link ini terserah teman-teman mau pakai yang mana ini sebagai contoh disini akan saya contohkan untuk menggunakan serial ya misalkan kita menggunakan serial port A maka disini harus kita setting ke PLC jika kita hubungkan ke PLC kalau disini kita hubungkan ke temperatur control ataupun yang lain itu tinggal kita sesuaikan begitu sebagai contoh disini kita pakai PLC kemudian ini namanya bebas ya sesuai dengan kewinan teman-teman kemudian ini mau kita hubungkan ke PLC apa nah ini ada beberapa pilihan ada Omron, seismic PLC kemudian dari mid2bc juga yang nalsec ataupun dari simatic S7300 dari Siemens kayak gitu ini sebagai contoh kita pakai seismic PLC aja kemudian disini untuk protokolnya kita pakai entailing aja kayak gitu biarkan default oke mungkin kayak ini aja simple untuk serial communication kayak gitu ya ini kita klik oke kemudian setelah itu ini kan di HME sudah kita setting langkah selanjutnya kita harus di setting di CE program karena kita pakai untuk komunikasi dengan PLC Omron kayak gitu ya sebagai contoh kita pakai CP CJ1M aja ya CJ1M kemudian ini network tipenya kita klik oke saja nah disini yang harus kita atur itu ada di setting ya setting kemudian ada di host ini ya hostlink port nah ini teman-teman kalau mau pakai komunikasi dengan HME itu harus kita setting ini sebagai hostlink jadi untuk PLC nya itu sebagai host dan untuk HME nya itu sebagai sebagai ntar saya lupa bahasanya apa itu sebagai ya kalau mode pass itu sebagai slave nya lah kayak gitu intinya kayak itulah untuk PLC nya jadi host ininya sebagai apa ini serial port apa yuk yang tau komen di bawah deh kayak gitu saya lupa bahasanya oke intinya itu ya disetain seperti itu maka nanti jika kita transfer maka bisa terkomunikasikan oke mungkin itu dulu tutorial kali ini teman-teman terima kasih setelah menonton semoga bermanfaat see you on the next tutorial wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh